Imbas dari masuknya impor raw sugar dan rafinasi dari Thailand, Australia, dan Brazil sejak tahun 2000-an mengancam petani lokal. Hal ini lantaran produksi yang berlebihan dan tak bisa menyimpan sehingga gula impor jenis raw sugar dan rafinasi ini dijual murah di Indonesia. Hal ini lantaran harga baku dan proses produksi yang murah, sehingga hal ini mengancam produksi gula lokal, bahkan dikhawatirkan para petani tak mau lagi menanam tebu. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi dan masyarakat bergantung dengan gula impor, secara ekonomi Indonesia seakan terjatuh oleh adanya gula impor dari pemasok gula terbesar, yakni dari Australia, Thailand, dan Brazil. Sementara di Jawa Tengah sendiri semula terdapat 17 pabrik gula, dengan 8 pabrik yang aktif serta yang eksis produksi hanya 5, diantaranya PG Teranggil Pati, PG Pakis Pati, PG Renteng Kudus, PG Gendis Manis Plora, dan PG Cepiring Kendal. Joko Amperianto, Ketua Pengurus Daerah Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Jawa Tengah menuturkan, sudah ada regulasi terkait gula rafinasi ini oleh pemerintah, yakni dengan kebijakan tidak menjual gula rafinasi secara umum, melainkan menjual ke pabrik makanan atau minuman. Namun realitas di lapangan, terdapat toko yang menjual gula rafinasi dengan harga murah. Hal ini yang menjadi pukulan keras bagi produsen gula lokal. Tapi pada kenyataannya banyak kebocoran-kebocoran, kita bisa menyaksikan di Alphama, di Rumah, itu banyak gula rafinasi. Akibatnya mengukul teman-teman petani, harganya ini menjadi turut. Nah ini yang menjadi keresan petani kita. Menikapi hal ini sebenarnya kita berharap pemerintah mengeluarkan regulasi yang menguntungkan teman-teman petani. Dirinya pun menambahkan, pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan regulasi agar menguntungkan para petani tebu, misalnya dengan adanya mekanisasi panen tebu serta mekanisasi alat penggilingan tebu. Tim Liputan, Cahaya TV